Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys balik bersama saya Yusuf Nianto di channel nihonanime Oke guys jadi pada video kali ini saya akan membuat tutorial Bagaimana cara mengubah foto profil yang ada di akun di catcat kita Nah mungkin dari kalian bertanya-tanya atau masih belum paham bagaimana sih untuk mengubah foto profil pada akun catcat kita Nah jadi disini saya akan mengajari kalian bagaimana untuk mengubah foto profil kita menjadi sesuka kita kalian bisa pakai dari galeri ya guys ya Nah jadi sebenarnya caranya gampang banget guys untuk bagaimana cara mengubah foto profil di catcat kita di akun kita Nah jadi disini saya akan jelasin dan saya akan ngajari akan buat tutorialnya ya guys ya Oke guys jadi sebelum kita lanjut untuk ke video pembahasan dan tutorialnya Jangan lupa guys terus support channel Bang nihon ya guys ya dengan cara subscribe channel nihonanime dan jadwal juga guys video berlangsung notifikasinya biar kalian mendapatkan info update-update dari kolom konten saya guys ya dan jadwal juga guys setiap videonya bersama-sama bersemangat buat konten dan jangan lupa komen mungkin dari kalian anda punya pertanyaan dan punya saran pendapat kalian bisa tulis jadi kolom komentar ya guys ya dan jangan lupa juga guys di share video ini ke teman-teman kalian mungkin teman-teman kalian juga lagi cari video tutorial tutorial tentang catcat ya Nah kalian bisa share aja ke teman-teman kalian ya siapa tahu teman-teman kalian juga lagi cari tutorial bagaimana cara mengubah foto profil di catcatnya Nah kalian bisa share aja guys ya Oke guys terima kasih yang udah support channel Bang nihon jadi kita langsung aja untuk ke video tutorialnya Oke guys jadi disini kita harus menyiapkan aplikasi terlebih dahulu yaitu adalah aplikasi catcatnya ya guys ya ini juga cukup pakai satu aplikasi aja dan buat kalian yang belum punya aplikasi catcat kalian bisa langsung aja buka playstore dan kalian download ya kalian bisa ketik catcat ya tulisannya capcut ya Nah ini kalian bisa cek nah ini adalah aplikasinya kalian bisa download terlebih dahulu ya kalau sudah kalian bisa langsung aja buka catcatnya Hai nah disini kan muncul ya udah menu disini saya akan menjelaskan sedikit mengenai menu-menu yang ada di catcatnya jadi menunya ada di paling bawah ini ya guys ya di sini ada empat menu jadi disini ada ada menu edit edit inilah menu sebagai proyek-proyek kita saat ngedit di aplikasi catcat disini disini ada beberapa editan contoh nih editan konten saya sebelumnya ya biasanya pakai catcat ya Nah ini kalian bisa lihat nah kurang lebih seperti itu ya di sini ada menu template ini bagian edit template template ya kita pakai template dari catcatnya nah kalau bisa lihat ya oke nah jadi disini selanjutnya di sini ada menu template jadi yang kedua ini ya adalah menu template jadi disini ada kumpulan template yang disediakan oleh catcat dari para kreator catcatnya Oke lanjut disini ada menu ketiga yaitu kotak masuk jadi disini adalah info menarik atau pemberitahuan seputar catcat ya berada event ada kita komentar dan like dan follow ya Nah selanjutnya disini adalah menu yang terakhir inilah menu profil yaitu saya ya Nah jadi disini adalah profil catcat saya dan disini belum jadi kreator catcat ya saya nah jadi disini saya akan mengajari kalian gimana cara ngubah foto profil ya foto profilnya sebelah mana bangnya ini ya yang bulat ini nah ini adalah foto profil dan caranya ngubahnya sejari jadi gampang banget ya jadi disini kalian bisa langsung aja klik fotonya nah ini klik langsung di sini bisa guys klik langsung di sini terus klik ubah ya kalau enggak kalian bisa langsung klik edit terus klik ubah foto nah jadi sini tergantung kalian mau pakai foto profil apa di sini saya mau pakai foto profil Zero to yang versi akadzuki ya guys ya nah saya pilih aja yang ini nah disini kan ada lingkaran kecil-kecil itu ya Nah itu adalah pasnya nanti di foto profil nah bila sudah kalian bisa langsung sesuaikan ukurannya bisa di-zoom-zoom ya pada fotonya dan kalau udah klik konfirmasi yang ada pojok kanan bawah Nah kita akan meng-apply atau mengubah foto profil dari ketatnya kita tukup proses ladiknya nah disini pastikan kalian menggunakan jaringan internet ya Oke kita balik dan Tara sudah berganti jadi enak udah berganti ini guys yang tadinya foto profilnya bulan ya bulan sabit itu kita udah jadi kostum ya sesuka sesuka kita bisa foto profilnya atau kalau bisa pakai foto kalian sendiri juga enggak papa guys terserah bebas ini guys ya Nah di sini ada menu edit ya Nah jadi di edit ini ada tambahan ya di sini kita bisa mengubah nama panggilan ya yang ada di akun kita kalau di sini kan nama panggilan nama username ya ini alihon ini ya Nah kalau mau diubah klik aja di sini terus ketik lagi nih ya dihapus aja guys terus klik selesai dan di sini ada ID catcat ini kalau bisa diubah ID pada catcat kalian ya mirip-mirip seperti username cuma bedanya ini adalah kode unik untuk akun kalian sendiri jadi enggak ada yang bisa samain ya karena nih kode kita sendiri kode profil ya untuk akun catcat kita nah selanjutnya di sini ini adalah menu gender ini adalah menu jenis kelamin kita atau gender disini laki-laki perempuan dan jangan tampilkan mungkin bisa diprivasi juga kalau kalian enggak ingin di diketahui orang lain cowok atau cewek gitu ya nah intinya kurang lebih gitu ya tapi di sini kayaknya nggak nampil juga sih gendernya nah oke mungkin buat akun aja nih ya Nah di sini ada biodata jadi biodata ini adalah untuk teks-teks atau deskripsi tentang profil kita jadi sebagai contoh di sini kan ada deskripsi yang saya buat ya ini ada teks jangan lupa follow IG saya YT dan tiktoknya di sini ya kalau mau di edit ini kalian bisa ketik klik aja di sini nah ini kalian bisa hapus atau ubah apa gitu ya nah blablabla gitu ya sebagai contoh yang estetik-estetik juga bisa ya terus klik konfirmasi pojok kanan atas nah lebih seperti itu guys nah inilah nah disini saya akan eh contohkan gimana sih kalau profil orang lain atau kreator orang lain ya coba aku contohnya Mbak Mbak ini ya daya darah LDR ini LDR ini adalah agensinya gitu nah nih kalau bisa lihat nah ada deskripsi kayak gini guys nah explore dulu biar hasil lebih maksimal yuk bikin story kamu jadi kece makasih yang udah support prolek nah ini ada pengikut followernya udah 200ribu banyak banyak umat ya dan mengikuti atau following 51 orangnya proyek udah 4k-4k ini udah 4000an ya banyak banget mantap ada double-double juga nah jadi kurang lebih caranya seperti itu guys jadi caranya gampang banget ya guys ya nah oke jadi kesimpulannya kalau kalian ingin mengubah foto profil kalian bisa langsung klik langsung dari ikon ini nah terus kemudian klik ubah nah kalian pilih foto profil yang kalian ubah bebas ya nah contoh aku mau ganti yang lain deh aku yang ini aja nih oke segini ya oke kita klik konfirmasi nah kalau udah konfirmasi kita tunggu masih proses perubahan ya nah oke jadi udah berubah foto profilnya yang tadi sebelumnya zero to menjadi mbak-mbak ini ya ini nah jadi sebenarnya cara gampang banget ya guys ya Nah kalau kalian mau mengubah username atau deskripsi maka bisa klik menu edit ya di sini ada menu edit untuk profil kita di sini ada nama panggilan pengguna hanya dapat berisi huruf angka garis bawah dan tanda titik jadi ini bisa huruf angka juga bisa dan garis bawah dan tanda titik-titik aja ya itu bisa ya dan Anda dapat mengubah nama pengguna hanya sekali setiap 30 hari jadi kalau kita ubah sekarang ya aku ubah bla 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 gitu ya contoh dan disini kita enggak kalau udah di konfirmasi kita enggak bakalan bisa ngedit lagi jadi ada jadah waktu sampai satu bulan yang 30 hari ya jadi kita harus menunggu 30 hari dulu kalau mau ubah lagi edit kita Oke jadi mungkin untuk video kali ini segini aja caranya gampang banget Oke sebelum saya tutup jangan lupa guys terus support channel Bang Nihon dengan cara subscribe channel Nihono anime dan jangan lupa juga guys itu menunjukkan notifikasinya berkah mendapatkan info update dari konten-konten saya dan jelupa juga guys di labirnya bersebut semangat buatkan konten dan jelupa komen mungkin dari kalian udah punya pertanyaan atau penyesalan pendapat kalian bisa tulis di kolom komentar dan jelupa juga guys di share video ini ke teman-teman kalian mungkin teman-teman kan juga lagi cari video tutorial tentang catcat seputar edit akun atau profil username jadi di catcat nya dan deskripsi dan lain-lain ya Nah kalian bisa share aja ke teman-teman kalian ya Oke terima kasih udah nonton video ini sampai akhir mohon bila salah mohon bila ada salah kata terima kasih bye bye selamat menikmati